Selamat pagi sahabat rohani AKB Pijat Negara Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa Kasih karunia bagi kamu sekalian Dan damai sejahtera dari Bapak di surga Dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini Dari kitab Jeremia pasal 15 ayat 20 Demikian firman Tuhan Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau Sebagai tembok berkubu dari tembaga Mereka akan memerangi engkau Tetapi tidak akan mengalahkan engkau Sebab aku menyertai engkau Untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau Demikian firman Tuhan Bapak ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Allah adalah sumber keselamatan kita Dalam pasal 15 ini Dalam pasal 15 ini berisi tentang Jeritan hati Turhatan hati Nabi Jeremia kepada Tuhan Dimana disebutkan Terhadap bangsa ini Aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga Mereka akan memerangi engkau Yang banyak mengalami tantangan dan pergumulan Penyertaan Tuhan tidak akan pernah luntur Agar dia tidak menyerah atau gemetar menghadapi rencana jahat Agar umat Israel tidak gentar menghadapi rencana jahat Orang-orang di sekelilingnya Sebab Tuhan menyertai Sebab Tuhan menyelamatkan Sebab Tuhan senantiasa melepaskan mereka Tuhan sengaja mengizinkan pergumulan itu terjadi Dalam kehidupan kita Agar kita bisa melihat karya Tuhan yang bekerja Menyelamatkan kita dalam Dari segala pergumulan yang ada Ingat Tuhan sengaja mengizinkan pergumulan itu Jadi sebenarnya pergumulan itu Ataupun tantangan itu bukan datangnya dari Tuhan Tapi Tuhan mengizinkannya Supaya kita matang Dan mampu menghadapinya Ketika kita berserah diri Dan minta pertolongan kuasa Tuhan Dalam menyelamatkan atau menolong kita Dari segala pergumulan yang kita hadapi Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Yang masih segar dalam ingatan kita Cerita Alkitab mengenai Daud Bagaimana mengenai Daud Yang tubuhnya kecil Ketika menghadapi Seorang manusia raksasa namanya Goliat Yang gagah dan perkasa Barangkali secara kemanusiaan Kita berpikir Tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat Goliat yang sangat kekar Dan tinggi besar itu Tetapi karena penyertaan Tuhan Daud mengalahkan Goliat Hanya dengan alat yang sederhana sekali Pengalian Tetapi dia mengandalkan kuasa Tuhan Maka Goliat mati Demikian juga dalam kehidupan kita Pergumulan itu akan terus datang Dan tidak akan pernah berhenti Dan boleh saja melalui kondisi Kesehatan yang Masih semakin berkurang Atau mungkin kondisi ekonomi Kesulitan pangan Bahkan mungkin muncul penyesalan Mengapa kita dihadirkan di dunia ini Seperti yang terjadi pada Jeremia Mengapa kita hari di dunia ini Kalau toh mengalami Banyak penderitaan dan pergumulan Oleh karena itu Jemaat yang dikasih Tuhan Jangan biarkan pikiran kita berkata Tidak ada artinya Dekat dengan Tuhan Artinya ketika pergumulan itu berat Seolah-olah Tuhan tidak campur tangan Tetapi ingatlah firmannya Dalam renungan hari ini Allah terus menyertai Allah terus menyelamatkan Dan Allah pasti melepaskan Dan tidak satu pun yang bisa mengalahkan Jeremia Karena Tuhan selalu campur tangan Karena Tuhan selalu mendahului langkahnya Itu sebabnya dalam keluaran pasal 14 Ayat 14 disebutkan begini Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Tuhan akan berperang Untuk kita melawan musuh kita Diam saja bukan berarti pasif Tetapi aktif dalam menyerahkan segala pergumulan Segala pertantangan yang kita hadapi kepada Tuhan Tuhan senantiasa menguatkan Oleh karena itu Serahkanlah segala rencana Dan perjalanan kehidupanmu Hanya kepada dia Hanya kepada Tuhan Sebab dialah yang memelihara kehidupan saudara Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Atas firmanmu yang menyapa kami di pagi hari ini Tuhan adalah sumber keselamatan kami Tuhan adalah kekuatan kami Dalam menghadapi setiap musuh Yang mencoba mengancam kami Terima kasih Tuhan Apabila Tuhan senantiasa dalam Selalu mendahului dalam langkah juang kami Kami pasti menang Oleh karena itu Tuhan Cari kami senantiasa Supaya kami hanya bersender ke dalam tangan pengasihanmu Karena kuatkuasa Tuhan Kami bisa menjalani hari-hari kami Berkati Tuhan seluruh jemaatmu yang boleh mendengarkan saroha di pagi hari ini Dalam Yesus Kristus kami berdoa Dan bersyukur Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan